Sialam Jemaat Tuhan yang terkasih, malam hari ini mari bersama menutup hari bersama Tuhan. Sebagian orang Kristiani berusaha untuk terus mempertahankan kehidupan rohani mereka berada di puncak. Hubungan mereka dengan Tuhan didasarkan pada perasaan mereka. Untuk itulah ada yang mengikuti konferensi, seminar, dan pemahaman Alkitab. Tapi tujuannya demi mempertahankan perasaan mereka itu. Salah satu penulis Kristiani, Creed Davis berkata, Saya merasa iman saya menjadi lemah jika sesuatu yang mengagumkan tidak terjadi. Akibatnya saya kehilangan banyak pengalaman indah. Karena saya berada di lembah dan harus menanti untuk kembali berada di puncak. Apakah obat penawar yang efektif bagi iman yang berpusat pada perasaan belaka? Menurut Rasul Paulus di dalam Kolose 2, berpusat pada Kristus adalah jawabannya. Setelah menerima Kristus Yesus dengan iman, Kita diperintahkan untuk terus hidup tetap di dalam dia dengan iman. Melalui naik turunnya kehidupan. Dengan hidup di dalam persekutuan yang erat dengan dia setiap hari, Kita akan berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Dan bertambah teguh dalam iman. Kita bertumbuh dengan mantap menuju kedewasaan, Saat kita berpusat pada Kristus, Serta apa yang telah dilakukannya bagi kita, Dan bukan pada perasaan kita. Saat ku tahu semua hilang, Dan tak tahu kemana ada jalan pulang, Namun ku sadari bahwa aku tak setia, Ku menduangkan kasihmu, Kau berkata, Ku milikmu, Namun ku sakiti engkau sekian kali, Kau tetap memilih aku, Meski ku tak layak, Kau mengasihku, Ku mau ikut Yesus, Ku mau ikut Yesus, Ku berikan hidupku, Ku mau ikut Yesus, Ku mau hirin Yesus, Sepanjang jalan hidupku, Yesus kau rajaku, Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 16 ayat 24 sampai 28, Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya, Dan mengikut aku, Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya, Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya, Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Tetapi kehilangan nyawanya, Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya, Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, Diiringi malaikat-malaikatnya, Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya diantara orang yang hadir di sini, Ada yang tidak akan mati, Sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja, Dalam kerajaannya, Bapak kami yang di sorga, Perjalanan mengikut engkau memang tidak mudah, Tapi kami bersyukur ya Bapak, Karena meskipun tidak mudah, Banyak keindahan yang kami jumpai, Saat berjalan bersama engkau, Meski tidak mudah, Tapi kami tahu ini adalah jalan yang benar, Dan tidak selamanya engkau memberikan kesukaran, Meski di tengah kesukaran pun, Engkau banyak menyatakan kebaikan bagi hidup kami, Bapak, Kami sangat menyadari turun naiknya iman kami saat mengikut engkau, Kami mohon sang Immanuel itu yang berjanji menyertai kami, Memberikan kami anugerah yang cukup untuk melangkah setiap harinya, Ingatkan kami ya Bapak, Bahwa kami harus menerima, Bahwa perjalanan mengikut engkau, Memang perlu menyangkal diri dan memikul salib, Tapi di tengah semuanya ini, Ada nilai dan keindahan hidup, Yang tidak bisa digantikan dengan apapun, Bapak sudah waktunya kami beristirahat, Kami bersyukur untuk waktu istirahat yang sudah kau sediakan bagi kami, Terima kasih ya Bapak, Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Saat ku tahu semua hilang, Dan tak tahu kemana ada jalan pulang, Namun ku sadari bahwa aku tak setia, Kau menduakan kasihmu, Kau berkata, Kau milikmu, Namun ku sakiti engkau sekian kali, Kau tetap memilih aku, Meski ku tak layak, Kau mengasihku, Ku mau ikut Yesus, Ku mau ikut Yesus, Ku berikan hidupku, Ku mau ikut Yesus, Ku mau hirin Yesus, Sepanjang jalan hidupku, Yesus kau rajaku. Selamat malam, Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat,